Intro Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Elfian Muhammad Rian Ardianto melaju ke babak ketiga 16 besar BWF World Championship 2022 atau kejuaraan dunia BWF Fajar Rian lolos setelah menjegal wakil tuan rumah Hiroki Okamura Masayuki Onodera pada babak 30 besar kejuaraan dunia 2022 Berlagak di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium Rabu 24 Agustus 2022 pagi waktu Indonesia Barat Fajar Rian hanya membutuhkan waktu 34 menit untuk mengalahkan Okamura dan Onodera Pada game pertama, Fajar Rian yang berstatus unggulan kelima unggul 21-13 atas Okamura Onodera Pada game kedua, mereka menang 21-10 Selanjutnya, Fajar Rian akan melawan pemenang derby Jepang antara Akira Koga dan Taichi Saito dan Keichiro Matsui Yoshinori Takeuchi pada babak 16 besar BWF World Championship 2022 Ganda Putra Indonesia kehilangan 2 angka pertama setelah Fajar melakukan kesalahan beruntun 2 pukulannya menyangkut di net Namun, Fajar Rian tak membutuhkan waktu lama untuk kembali bangkit Tepat setelah tertinggal 0-2, Fajar Rian merebut 4 angka berturut-turut untuk membalikkan keadaan jadi 4-2 1 pukulan tibuan Fajar Elfian di depan net membuat jarak keunggulan Indonesia dengan wakil Jepang menjadi 6 angka Fajar Rian memimpin 9-3 Tak terbendung, Fajar Rian menutup interval game pertama dengan skor 11-7 Sambaran cepat Fajar di depan net jadi penutup paruh pertama game pembuka Selepas jeda, tempo pertandingan berlangsung cepat Sempat terjadi rally 4-3 pukulan saat kedudukan 12-8 Rally panjang berakhir setelah backhand Fajar Elfian dari depan net mendarat telak di bidang permainan lawan Fajar seperti menjadi monster di depan net Dia melepas pukulan plecing dari area depan yang membuat Okamura Onodera mati langkah Fajar Rian unggul 17-10 saat itu Game pertama dimenangi Fajar Rian dengan skor 21-13 Laga berakhir setelah drift Rian Ardiento gagal dikembalikan Okamura Onodera Memasuki game kedua, terjadi rally sampai 3-3 Pukulan saat Fajar Rian unggul 21-1 Rally berakhir usai, Fajar Rian gagal mengembalikan drift lawan Skor menjadi 2-2 Fajar Rian mendapat perlawanan ketat dari Okamura Onodera pada awal game pertama Mereka tidak dibiarkan meraih angka terlalu mudah Untuk meraih satu angka, Fajar Rian harus beradu pukulan dengan Okamura Onodera yang menyebabkan terjadinya rally panjang Menjelang interval, Fajar Rian mulai membuat jarak Mereka memimpin 9-6 atas Okamura Onodera Poin terakhir didapat berkat drop shot Akuran Rian Setelah itu, Fajar Rian meraih 2 angka beruntun Dan menutup paruh pertama game kedua Dengan keunggulan 11-6 Satu smash kencang Rian menyudahi permainan Selepas jeda, tekanan Fajar Rian makin menjadi-jadi Berubah 6 angka beruntun yang menjauhkan wakil Indonesia Dari ganda putra Jepang 17-6 Fajar Rian tak terbendung Mereka memenangi game pertama Dengan skor telak 21-10